sangat murah hati, pekerja keras bahkan bisa dianggap terlalu sering mengejar kesempurnaan tapi mampu untuk melayani orang lain dengan tulus katanya itu ciri-ciri teman-teman Virgo betul gak ya? kita coba cari tahu sama-sama yuk selamat datang teman-teman semuanya selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang Astrologi dengan Lesion Priestess di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang Astrologi kita akan seru-seruan bareng disini so, stay tuned jangan lupa untuk subscribe dan like kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan entah khusus membership ini atau video-video yang gratis video-video yang memang untuk publik ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya Lesion Priestess kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok so, let's just meet on those platforms too kita ketemu di sana juga ya hmmm, kali ini kita mau belajar tentang apa ya Virgo itu sebetulah sangat-sangat tulus dan biasanya anak-anak yang punya Virgo placements itu sangat-sangat spiritual kalian itu ibaratnya melambangkan virgin atau perawan yang suci dan tetia dan karma atau pelajaran penting yang perlu kalian pelajari di kehidupan sekarang itu mencakup bisa menyerahkan ego atau tendensimu ingin mengontrol dan ingin menyempurnakan segala hal simply by surrendering surrendering to the act of kindness berserah pada kebaikan dan berserah pada kemurahan hati tanpa kamu memaksakan keinginan mau menyempurnakan segala hal atau mau segala hal itu berjalan sesuai ego harapan atau ekspektasi kamu sempurna mungkin aku bilang di awal teman-teman Virgo itu sangat tulus lebih kalau mereka sudah sayang dan peduli dengan siapapun kalian itu punya kecenderungan untuk you want to see perfection and goodness in everything you want to see the love in everything jadi kalau misalnya ada situasi yang menurutmu tidak ada cinta atau tidak ada kebaikan atau tidak ada kemurahan hati atau situasi yang jahat kasar atau situasi yang gak seimbang lah gak balance kalian bisa jatuh ke titik perfectionism pengen diperbaiki pengen ditolong pengen dibenahi pengen disempurnakan yang ujungnya bisa membuat kamu mudah mengorbankan diri dalam skala atau konteks apapun dan kalian itu gampang banget overthinking teman-teman yang punya Virgo placement itu gampang banget dan rawan banget overthinking jadi salah satu pelajaran penting lainnya itu adalah menyingkirkan tendensi overthinking kamu menyingkirkan tendensi kepentingan kamu dan mengubah tendensi perfectionism itu menjadi a journey of spiritual awakening proses kebangkitan spiritual dimana kamu bisa belajar untuk menerima kelemahan menghargai kelemahan menghargai kekurangan dan menerima serta lebih mengapresiasi dan memaksimalkan kelebihan atau potensi dan talenta yang kamu miliki serta orang lain miliki juga karena sadar-sadar teman-teman Virgo toh Virgo itu juga ruled by Mercury ya rulernya Virgo adalah Mercury kalian itu rawan banget jatuh ke titik judgment atau mudah menghakimi entah menghakimi dirimu sendiri atau bahkan menghakimi orang lain kamu perlu memahami kalau ya dalam proses spiritual awakening dalam proses kesadaran dan kebangkitan spiritual yang kamu jalani dengan kamu merendahkan hati untuk tidak menghakimi dirimu sendiri dan tidak menghakimi orang lain terutama kamu perlu sadar kalau biasanya semua orang unik berkarisma spesial istimewa dalam caranya masing-masing dan kamu semua terhubung sebagai oneness kita semua saling terkoneksi sebagai satu kesatuan satu kesatuan cintanya Tuhan cintanya semesta yang luar biasa besar teman-teman Virgo itu sebetulnya sangat-sangat setia sensitif loyal dan tidak pamrih ketika kamu membantu orang lain kalian mampu untuk memahami mencoba untuk mengerti mencoba untuk menetralisir perasaan-perasaan atau emosi negatif atau bahkan situasi-situasi yang kamu rasa membebani kamu dan terasa berat buat kamu dan memahami segala situasi dengan keseimbangan logika dan perasaan kejelasan kalian biasanya sangat-sangat logis sih memang dalam problem solving tapi kamu perlu juga menyimbangkan sisi emosional kamu kalian tahu gak lucunya apa aku lagir kamu ini sebetulnya pagi-pagi dan kucingku tidur aku piara kucing sejak 2023 aku piara kucing kucingku tidur di deket kaki aku tapi tiba-tiba pas aku lagi rekam ini dan aku mau bilang salah satu kelebihan atau kekuatan teman-teman Virgo Placement itu adalah kalian itu penyayang binatang dan kalian biasanya gampang membaur dengan binatang dan deket dengan anak kecil kalau kamu dengar barusan suara kalung bunyi-bunyi kucingku itu bunyi karena dia pindah tempat tidur dia naik ke atas tempat tidurku dia loncat ke tempat tidurku lucunya everything is connected nothing is coincidence gak ada yang kebetulan aku gak pernah percaya dengan kebetulan kalian sangat-sangat peka pengertian perhatian dan bisa memperhatikan hal-hal kecil dalam hidup orang lain yang mungkin orang lain itu gak peka sebelumnya tapi kamu peka ketika kamu berbicara atau ketika kamu berkomunikasi dengan orang lain biasanya kalian juga bukan tipe yang impulsif atau gegabah main langsung ngomong atau main langsung menghakimi tapi kita tetap perlu cek di bercart kamu karena toh bercart tiap orang pasti beda-beda dampaknya pasti beda-beda impactnya pasti beda-beda tergantung sains atau zodiac di planet lain apa asteroid lain apa di greennya di houses mana pasti beda-beda kalian itu cenderung peka dan kamu tidak akan menggunakan perkataan kamu untuk menyakiti orang lain terutama teman-teman Virgo yang sudah aku bisa bilang sudah awakened sudah aware dengan dirinya mereka sangat-sangat teman-teman Virgo itu biasanya sangat hangat setia hangat setia mencintai dengan tulus mampu mencintai dengan tulus dan percaya dengan orang lain totalitas tapi kalau misalnya teman-teman Virgo itu lagi imbalance atau lagi gak seimbang lagi gak stabil energinya kalian mudah jatuh ke titik overthinking aku bisa bilang titik overthinking yang sebetulnya muncul karena pikiranmu sendiri karena kamu berusaha untuk overly analyzing berusaha menganalisa atau berusaha memikirkan berlarut-larut hal yang sebetulnya gak perlu kamu pikirkan atau bahkan kamu balik lagi jatuh ke titik perfectionism ingin menyempurnakan segala situasi tendency perfectionism yang muncul karena mungkin kamu merasa ah ini gak baik ini gak benar ini kurang ini jelek ini gak bagus and you wanna fix everything you wanna solve everything you wanna make everything perfect kamu perlu sadar kalau misalnya nobody's perfect and nothing's perfect gak ada yang sempurna gak ada manusia yang sempurna dan tidak ada segala hal yang sempurna untukmu bisa menghadapi situasi terbiasa memaksakan kesempurnaan adalah learn to practice self love more often unconditional self love mampukan dirimu untuk bisa belajar mempraktikan lebih berikan lebih banyak cinta lagi cinta lagi cinta lagi yang sifatnya tidak terbatas untuk dirimu sendiri terutama untuk dirimu sendiri dengan orang lain belajar untuk menerima dirimu sendiri dengan tulus dengan penuh dengan utuh dengan jujur dan dengan berani semua kelemahan kamu kelebihan kamu supaya kamu juga bisa menerima dan menghargai kelemahan dan kelebihan orang lain dengan tulus dengan penuh rasa apresiasi dan kerendahan hati karena kamu melihat seperti yang bilang tadi oneness kamu melihat kesatuan dalam orang lain orang-orang sekitar kamu itu yang akan jadi mirar atau cerminan atas hidup kamu belajar untuk bisa bukan berarti kamu gak boleh punya pikiran tidak tapi kontrol pikiran kamu dan hargai pikiran kamu hargai emosi kamu pulihkan atau sembuhkan tendensi overthinking yang mungkin kalian miliki karena kalau kamu sudah berhasil memulihkan itu percaya deh teman-teman Virgo itu bisa jadi orang yang sangat-sangat setia murah hati penuh cinta berani berdedikasi mampu berkomitmen dan tulus mampu memancarkan cahayanya buat orang lain terutama juga buat dirimu sendiri well aku rasa ini semua terkait alasan kenapa teman-teman Virgo itu layak dan pantas untuk dikintai kalau kalian rasa pesan di resonate jangan lupa untuk like komen ke setelah aku dan kamu boleh banget share video ini atau video lain yang mungkin pernah aku bagikan ke siapapun teman-teman kamu atau kenalan kamu dan follow aku juga dong di instagram di tiktok dan di twitter supaya kita juga bisa seru-seruan di platform lain anyways ya semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan bye-bye God bless I love you guys so much selamat menikmati